Pemirsa kue bingkai atau lebih dikenal masyarakat Tanjung Jabung Barat dengan sebutan kue bingkai pandan menjadi kue khas yang paling diburu oleh masyarakat Kuala Tungkal pada bulan puasa. Pasalnya kue bingkai pandan ini hanya dapat ditemukan saat bulan suci Ramadan saja. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV? Akhir kata saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kito. Kue khas berbahan dasar tepung beras dengan memiliki tekstur lembut dan rasa yang manis ini sangat nikmat saat dimakan. Apalagi dengan paduan aroma pandan yang sangat khas, sehingga menjadikan kue bingkai pandan menjadi salah satu pilihan kuliner masyarakat Kuala Tungkal untuk berbuka puasa. Alan, salah seorang pembuat kue bingkai pandan mengatakan, kue bingkai ini sudah menjadi warisan turun-temurun keluarga. Di hari-hari biasa kue bingkai pandan sulit ditemukan, karena dirinya hanya membuat jika ada warga yang memesan saja. Namun di bulan Ramadan ini banyak warga yang mencari kue tersebut, maka pembuatan kue bingkai ini pun dilakukannya setiap hari. Untuk harga per porsi kue bingkai pandan ini dijual dengan harga 15.000 rupiah hingga 20.000 rupiah per loyangnya. Bagi penikmat kuliner Ramadan yang ingin mencoba menikmati kekasan kue bingkai pandan, bisa mendatangi lokasi penjual kue bingkai yang berlokasi di Jalan Kemakmuran atau dekat Pasar Tangguarajo Ilir. Pembuatan kue bingkai dengan bentuk bunga memakan waktu sekitar 2 jam. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.